Suku Bajo Suku Bajo adalah suku nomoden yang hidup di atas laut. Suku Bajo dikenal sebagai pelaut tangguh atau gipsi laut. Alasan suku Bajo memilih tinggal di lautan luas adalah untuk menghindari perang dan kericuhan yang ada di darat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, suku Bajo bekerja sebagai nelayan. Pulau Bungin sendiri terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas. Pada mulanya, pulau ini sebuah hamparan pasir timbun yang luasnya hanya 3 hektare dan lokasi tersebut kini menjadi sebuah masjid. Suku Bajo hidup damai berdampingan di Pulau Bungin dan menjalani segala kegiatan sosial dan ekonomi di sana. Sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya sebelum Gunung Tambora meletus pada tahun 1815, suku Bajo yang semula hanya hidup di lautan menemukan Pulau Bungin dan akhirnya menetap menjadi warga asli Pulau Bungin. Satu hal yang unik di kehidupan suku Bajo adalah terdapat suatu hukum adat di mana pasangan muda yang hendak menikah wajib membangun fondasi rumah di atas laut dengan cara menimbun karang yang sudah mati. Awalnya, pencarian karang mati memang dilakukan oleh sang pemuda yang hendak menikah. Namun, seiring berkembangnya zaman dan pengaruh ekonomi, kini pencarian karang mati dilakukan oleh nelayan yang khusus mencari karang mati. Karena adat tersebut, Pulau Bungin pun semakin luas. Dengan waktu 200 tahun, Pulau Bungin yang semula hanya memiliki luas 3 hektare, kini menjadi 12 hektare. Pulau Bungin menampung sedikitnya 900 kepala keluarga atau sekitar 3.400 jiwa. Untuk itu, Pulau Bungin menjadi pulau terpadat di dunia lho. Pulau Bungin